khusus untuk WNI yang hendak pulang ke Indonesia atau repatriasi apabila tidak ada keperluan yang sangat mendesak dihimbau untuk menunda sementara kepulangannya Halo Assalamualaikum ketemu lagi ya teman-teman dari saya di channel Novan Jika kalau pada video sebelumnya sudah aku bahas tentang masalah orang yang mau masuk ke Jakarta itu nantinya akan ada penggunaan SIKM dan dengan adanya larangan aturan mudik ini tentunya yang masih di luar negeri entah itu WNI ataupun TKI pasti pada bertanya-tanya karena dalam surat tedaran yang dikeluarkan saja COVID itu TKI ataupun WNI dari luar negeri itu dihimbau tidak boleh pulang dulu ke Indonesia kalau seperti itu bagaimana nasib TKI yang selesai kontrak apakah harus tetap di negara tempat kerja ataupun pulang nanti suruh balik lagi dan itu menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman yang mau pulang pada masa-masa larangan mudik dan juga untuk tiket yang sudah di booking itu bagaimana apakah hangus ataupun nanti dikembalikan lagi biar tidak bingung simak videonya sampai habis bagi teman-teman WNI ataupun TKI yang mau pulang ke Indonesia bisa untuk saat ini tentunya akan sedikit lebih kepikiran ataupun was-was yang mana pada sebelumnya itu TKI ataupun WNI dari luar negeri itu diharuskan surat PCR kemudian ada karantina wajib selama 5 hari kemudian ada tentang masalah travel atau kendaraan yang mau ke kampung halaman kemudian tentang masalah pajak IMEHP bagaimana caranya nah untuk hal itu kemarin IMEHP sudah aku pernah bahas juga di video sebelumnya oke ini adalah surat edaran ataupun peraturan dari pemerintah saat COVID-19 yang bikin resah ataupun bingung bagi WNI ataupun TKI yang mau pulang di masa-masa lebaran yang bunyinya seperti ini dalam poin G nomor 10 ini berbunyi dalam hal warga negara Indonesia atau WNI yang berkeinginan kembali ke tanah air atau repatriasi repatriasi ini seperti TKI yang mau dipulangkan ya maka diimbau untuk menunda kepulangan ke Indonesia selama masa peniadaan mudik sementara periode 6-17 Mei 2021 disitu disebutkan bahwa WNI ataupun TKI itu diimbau tidak pulang ke tanah air selama larangan mudik dan itu lebih menuju kepada TKI ataupun WNI yang mau mudik lebaran ataupun cuti kemudian bagaimana dengan TKI yang habiskan telah pulang apakah ada syarat lain ataupun syarat-syarat tertentu yang bisa tetap untuk pulang kampung untuk TKI yang pulang kampung seperti yang saya sebutkan kemarin itu tetap bisa enggak masalah tetap bisa pulang ke tanah air ke Indonesia kemudian ada pengecualian bagi masyarakat yang boleh melakukan perjalanan kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia warga negara Indonesia dan pelajar mahasiswa yang berada di luar negeri serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku nah itu untuk yang di darat itu tidak masalah ya bisa pulang kampung kemudian bagi teman-teman yang melalui laut ataupun kapal itu juga tidak masalah tetap bisa pulang bagi yang habis kontrak jadi meskipun jalur darat ditutup itu untuk TKI itu masih bisa pulang ke kampung halaman jadi jangan perlu takut kemudian bagi teman-teman yang melalui laut juga itu tetap bisa pulang ke tanah air dan nanti tetap bisa pulang ke kampung juga ya untuk yang memakai pesawat bagaimana apakah bisa pulang atau tidak berhubung ada pengumuman juga bahwa semua pesawat itu ditutup tidak bisa terbang nah sekali lagi bagi TKI tetap bisa pulang ke kampung halaman jadi misalnya dari Jakarta ke kampung halaman naik pesawat itu masih bisa jangan perlu ragu ataupun takut dengan adanya penjelasan tersebut semoga aja teman-teman bisa lebih mengetahui bagaimana sebenarnya bahwa TKI yang habis kontrak dan pulang kampung itu tidak masalah dan masih bisa pulang ke kampung halaman kemudian bagi teman-teman yang sudah booking tiket untuk masa liburan lebaran yaitu tanggal 6 sampai 17 Mei itu tidak masalah ya tetap bisa pulang ke Indonesia dan nanti pastinya di Indonesia di karantina dulu baru bisa pulang kampung jadi bagi teman-teman WNI ataupun TKI yang mau cuti ke Indonesia itu sebaiknya ditunda dulu pada masa-masa larangan mudik karena nanti pas ketika sampai di Indonesia itu pastinya ada karantina dulu dan juga ada larangan mudik yang tentunya akan memakan waktu cuti teman-teman yang mau pulang apabila ditemui pelaku perjalanan yang tidak memenuhi persyaratan perjalanan diantaranya dengan tujuan mudik atau wisata antarwilayah maka petugas berhak memberhentikan perjalanan dan yang bersangkutan harus kembali ke tempat asal perjalanan jadi sekali lagi yang mau cuti itu ditunda dulu setelah lebaran aja pulangnya oke teman-teman ini dulu informasi dari saya semoga memberi wawasan dan juga memberi gambaran bagaimana keadaan Indonesia di masa liburan lebaran nanti oke sampai disini dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum